Barangkali sudah banyak diantara kita, terutama bagi mereka yang berkecimpung di dalam dunia konstruksi, mengenal dan menggunakan kurva S untuk melakukan pengendalian proyek. Dalam kurva S ini terdapat juga baca dari setiap kegiatan proyek. Bagaimana cara membuatnya? Simak video berikut ini. Sebagai contoh, untuk membuat kurva S, saya sudah membuat tabel seperti ini. Kolom kedua merupakan rangkuman dari seluruh jenis pekerjaan yang terdapat dalam rencana anggaran biaya atau RAB atau biasa disebut juga Bill of Quantity. Contohnya, untuk sejenis pekerjaan struktur di lantai satu seperti ini, saya kelompokkan seluruh jenis pekerjaan dalam RAB ke dalam suatu jenis pekerjaan dalam tabel kurva S ini. Demikian juga halnya dengan jenis-jenis pekerjaan lainnya, seperti pekerjaan arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan sebagainya. Dalam pengelompokan jenis-jenis pekerjaan, harus mempertimbangkan aspek kemudahan dalam pengelolaan jadwal atau skedul proyek. Semakin detil pengelompokan jenis pekerjaan, akan mengakibatkan semakin rumit dalam penyusunan jadwal pekerjaan dan pengelolaannya. Jadi, buatlah pengelompokan jenis pekerjaan sedemikian rupa agar lebih memudahkan mengatur jadwal pelaksanaan dan pemantauannya, serta dapat memberikan informasi seoptimal mungkin. Saya mengelompokkan setiap jenis pekerjaan dalam contoh ini ke dalam jenis-jenis pekerjaan seperti pada kolom dua ini. Berikutnya, di kolom tiga berisi bobot setiap pekerjaan yang sudah dikelompokkan. Tentunya, teman-teman sudah mempaham bagaimana menghitung bobot setiap pekerjaan, yaitu dengan menjumlahkan seluruh biaya dalam setiap sub-kelompok pekerjaan dan membaginya dengan total biaya proyek. Di kolom empat, saya siapkan satu kolom kosong yang akan saya jelaskan pada saat pembuatan kurva S nanti. Dalam contoh ini, proyek harus diselesaikan dalam jangka waktu 240 hari kalender atau sekitar 35 minggu. Jadi, saya buatkan sejumlah 38 kolom untuk menggambarkan pencapaian progres proyek setiap minggunya yang didasarkan pada laporan progres mingguan. Buatlah seluruh kolom ini dengan ukuran lebar yang sama agar serasi dengan kurva S yang akan dibuat. Kemudian, saya buatkan barcatnya berikut distribusi progres rencana setiap minggunya untuk setiap kelompok kegiatan. Sangat disarankan untuk tidak mendistribusikan bobot pekerjaan secara merata dalam setiap minggunya. Misalnya, suatu kegiatan diselesaikan dalam waktu 6 minggu, kemudian teman-teman membagi bobot pekerjaan tersebut secara merata dalam 6 minggu seperti ini. Bukankah setiap kegiatan untuk memulainya memerlukan pekerjaan pendahuluan terlebih dahulu? Misalnya, untuk memasang dinding bata, memerlukan perancah atau scaffolding, titik acuan, dan sebagainya. Jadi, penyelesaian pekerjaan tersebut di periode awal akan lebih kecil dibandingkan dengan periode berikutnya. Kemudian, seiring dengan kemajuan yang dicapai, pencapaian progres berikutnya akan semakin cepat. Sebaiknya distribusi bobot pekerjaan dibuat seperti distribusi grafik normal berbentuk lonceng atau bell shape seperti ini. Di bagian awal diperkirakan pencapaian bobot yang kecil, kemudian tumbuh hingga pencapaian terbesar di tengah periode dan melambat menjelang akhir penyelesaian pekerjaan. Namun, hal ini juga tidak bisa dilakukan untuk setiap pekerjaan. Contohnya, pekerjaan beton. Di periode awal, pencapaian bobotnya kecil karena pekerjaan awal juga memiliki bobot yang kecil. Seperti pembuatan cetakan beton atau bekisting, potong bengkok besi, dan perakitan besi tulangan, serta akhirnya pengecolan beton. Di periode akhir inilah bobot pekerjaan yang terbesar. Ingat, pastikan jumlah distribusi bobot pada barcat ini sama dengan bobot pekerjaannya. Baiklah, sekarang mari kita membuat kurva S untuk contoh proyeknya. Pertama, saya akan membagi area kerja di worksheet agar lebih mudah dalam melaksanakannya, dan dalam navigasi di dalam sheetnya dengan cara seperti ini. Arahkan kursor ke cell yang menjadi titik pembagian. Kemudian pilih menu view, lalu klik split. Atur garis pembagi agar lebih mudah dalam bekerja. Kemudian pilih cell yang terletak di baris kumulatif progres mingguan. Dari menu tab insert, pilih sub insert line or area chart di bagian menu chart. Kemudian pilih tipe grafik line with markers. Maka kemudian akan muncul tipe grafik yang kita pilih. Atur ukuran grafiknya agar lebih mudah melakukan settingan grafik di kurva yang kita buat. Di sumbu vertikal sebelah kiri, tampak nilai maksimum pada grafik adalah 120%. Yang tentu saja ini perlu kita atur. Klik kanan di sini, kemudian pilih format axis. Kemudian ubah nilai maksimum grafik ke angka 1 atau 100%. Langkah berikutnya, atur sumbu horizontal di bagian axis position. Pilih on thick marks. Ini dilakukan agar titik simpul pada grafik yang berada pada sumbu vertikal tidak berada di tengah antara dua sumbu vertikal. Yang mana nantinya sumbu vertikalnya adalah batas antara dua kolom. Sekarang kita atur format garis dan markernya pada grafiknya. Kemudian saya memilih untuk tidak menampilkan kedua sumbu grafik dan atribut lainnya. Jadi, saya hapus dengan klik pada catnya. Kemudian di ujung atas sebelah kanan akan muncul tiga ikon. Klik ikon plus, lalu hapus centang pada seluruh cat elemen yang ada. Ubah ukuran grafik sesuai dengan worksheet yang ada. Create Mantangan grafik sesuai dengan warna. Terlihat grafik kurva yang dibuat menutupi bar chart dan informasi lainnya pada worksheet. Klik kanan pada grafik, lalu pilih format plot area, lalu pilih no fill dan no line pada opsi ini. Hal yang sama juga kita lakukan pada format chart area. Maka sekarang grafik menjadi transparan. Sekarang kita lakukan lebih lanjut agar posisi kurva S sesuai dengan semestinya. Saya ingatkan, bila teman-teman melakukan navigasi di worksheet pada area grafik, tidak bisa menggunakan mouse. Karena apabila teman-teman melakukannya, maka jika mouse diklik, grafik inilah yang akan aktif terpilih. Jadi teman-teman harus melakukan navigasi secara manual. Jadi apabila akan melakukan perbaikan atau mengisi sel-sel yang ada di area grafik, Kliklah terlebih dahulu di sel yang berada di luar area grafik. Kemudian teman-teman bisa menggeser kursornya dengan menggunakan tombol panah pada keyboard. Terima kasih telah menonton! Sekarang saya coba ubah nilai progres di minggu kedua. Pada kurva terlihat garis naik, ada di kolom minggu ke-1. Tentu saja hal ini tidak menggambarkan yang sebenarnya. Kenaikan progres terjadi di minggu kedua. Saya memperbaikinya dengan menyesipkan progres 0% di kolom yang sudah saya sisipkan sebelumnya. Inilah alasan saya menyesipkan kolom kosong agar kurva S yang dibuat dapat memberikan gambaran yang sesuai. Sekarang kita perbaiki kurva S dengan klik kanan pada mouse di area grafik. Kemudian pilih select data pada tab menu chart design. Lalu kita ubah data serisnya dengan menambahkan data pada kolom kosong tadi. Kurva S akan berubah dan tampak garis miring yang semula di kolom minggu ke-1 sekarang berada di kolom minggu ke-2. Atur kembali posisi grafik agar sesuai dengan worksheet. Dan kemudian kembalikan isi shell di kolom minggu ke-2 ke keadaan seperti semula. Selesai sudah kita membuat grafik kurva S rencana dan semoga video ini bermanfaat. Klik tanda like bila teman-teman suka video ini. Berikan komentar dan share untuk berbagi apa yang kita tahu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Untuk pembuatan kurva S realisasi pencapaian kemajuan pekerjaan akan saya jelaskan pada bagian ke-2 dari seri video pembuatan kurva S dengan Microsoft Excel ini. Terima kasih dan jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton!